Di sini ada limit tak hingga dengan bentuk pecahan, untuk bentuk pecahan maka kita akan bagi dengan pangkat tertinggi dari penyebutnya, nah di penyebut di sini ada X, di sini X ini operasinya jumlah, maka kita bisa lihat ini pangkat paling tingginya adalah 1 di akarin berarti per 2, jadi 1 per 2, ini juga 1 per 2, Maka kita bagi dengan akar X atau kalikan seper akar X, seper akar X, sehingga bentuk ini kita akan sederhanakan menjadi limit X menuju tak hingga, nah ini seper X masuk ke sini nih, jadi kalau ada akar A dibagi akar B, ini menjadi akar A per B, Maka kalau kita gambarkan ini menjadi 9X plus 5 dibagi dengan X, dikurangin dengan akar X plus 6 per X, nah dibagi dengan akar X minus 4 per X, ditambah dengan akar 4X minus 3 per X, ya, kalikan dengan akar 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 X, ya, kalikan dengan Jadi akar X per X jadi 1 minus 4 per X. Ditambah akar 4X per X menjadi 4 minus 3 per X. X menuju tak hingga kita akan masukkan ke dalam nilainya. Maka nilainya menjadi kita masukkan akar 9 ditambah 5 dibagi tak hingga. Nah diingat kalau bentuk 1 per tak hingga nilainya adalah sama dengan 0. Sehingga 5 dibagi dengan tak hingga. 5 bagi tak hingga berarti nilainya juga sama dengan 0. Dikurangin berarti 1 ditambah 6 dibagi tak hingga juga 0. Nah dengan demikian yang per tak hingga itu adalah pasti 0. Jadi 1 dikurangin 0 ditambah akar 4 dikurangin 0. Maka kita dapat akar 9 minus akar 1 per akar 1 ditambah akar 4. Akar 9 nilainya 3, akar 1 ini 1. Akar 1, akar 1 ditambah akar 4 berarti 2. 3 kurang 1 berarti 2. 1 ditambah 2 berarti 3. Maka nilai limitnya adalah 2 per 3. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.